Aduh, bayar kartu saja teman-teman ya Ini kartunya cuma begini saja Aduh, hancur Oke Aduh, di dalamnya Penyok teman-teman ya Oke Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi ya Oke teman-teman ya Berjumpa lagi dengan saya Pencinta figur yang selalu mengungkar figurnya Di depan kamera Yang berpengaruhi kesenangan di video kali ini Teman-teman akan saya ajak untuk Unboxing virtual ya Dan ini mungkin kalau teman-teman membaca dengan timelinenya Jadi ini berbau dengan Spiderman lagi ini teman-teman ya Kalau kemarin-kemarin saya sudah membuka Beberapa kali Spiderman Ini kembali lagi dengan Spiderman ya Kenapa teman-teman ya Ini mungkin kemarin sudah saya informasikan Bahwasannya saya lagi getol-getolnya Ingin melengkapi seluruh suit dari Spiderman teman-teman ya Khususnya si Tom Holland Dan juga mungkin beberapa Spiderman sebelum-sebelumnya Kayak Andrew dan juga Toby McGuire Cuman sekarang saya lagi fokus sama ya Tom Holland Nah Tom Holland ini banyak suitnya teman-teman ya Dan beberapa kemarin sudah saya lengkapi Jadi Iron Spider Integrate Suit ya Dan apa ya Masih ada dua ya Dan ini saya lagi Memburuk ya Dan ini tergolong susah banget teman-teman ya Dia beruntung sekali setelah Bersabar mencari seller-seller Yang masih memiliki itemnya ini Ternyata saya masuk menemukan Jadi item ini yang saya beli adalah Spiderman homemade suit ya Jadi awal-awal Spiderman atau si Tom Holland Menjadi Spiderman dan belum memiliki kostum ya Dan ini sekarang di pasaran Jadi maklum aja Karena itemnya ini memang sudah lama banget Rilis di pasaran khususnya Oke saya informasikan Ini bukan original Yang saya belinya adalah yang Goodlight atau KW-nya Tapi sekarang teman-teman ya Karena ini rilisnya sudah beberapa tahun yang lalu ya Jadi item ini sudah rilis KWS-nya ini beberapa tahun yang lalu Saya lupa Mungkin 4 tahun yang lalu lah teman-teman ya Jadi wajar sekarang Karena itemnya ini sudah mulai menipis di pasaran Jadi waktu kemarin saya ingin melengkapi Seluruh kostum dari si Tom Holland Spiderman ya Itu agak kesusahan khususnya untuk yang ini ya teman-teman Jadi kemarin saya memang mau start dari awal Dari yang homesuit ya Saya coba nyari-nyari Baik itu yang KW Kemarin sempat putus asa Mencari yang KW sudah tidak dapat Saya menunggu yang original Tapi harganya lumayan mahal ya Jadi SHF bootleg ini Versi yang homesuit ini teman-teman ya Ada 3 versi yang dirilis ya Dan 3-3-nya sama-sama susah untuk dicari Jadi saya menunggu beberapa minggu Dan beruntung menemukan seller yang masih memiliki itemnya Walaupun kayaknya nih ya Kayaknya itemnya ini back in box Tapi semoga aja kondisi di dalamnya Dalam kondisi baik-baik saja Dan tergolong Saya mendapatkan harga yang wajar lah Kemarin saya mendapatkan harga 250 lah teman-teman ya Jadi dia membantul 275 ya Terus saya coba tawar menjadi 250 Dan dia memberikan itemnya Dan sekarang sudah ada di meja bongkar-bongkar Tergolong beruntung nih Karena kemarin saya sudah menunggu-nunggu lama Mencari-cari itemnya ini ya Spiderman homemade suit ya Untuk memiliki itemnya ini Dan akhirnya saya menemukan seller yang masih memiliki itemnya ini Dan sudah saya beli ya Sudah ada di meja bongkar-bongkar Dan akan saya tunjukkan sama teman-teman ya Jangan bosen teman-teman ya Karena ini saya lagi berburu Spiderman ya Jadi jangan bosen untuk menonton video saya Sama-sama mungkin teman-teman lagi nyari juga referensi Atau mungkin dengan menonton video ini teman-teman bisa keracunan Untuk juga memkoleksi kostum dari seluruh Spiderman tombolan Oke Kalau saya berlama-lama ini akan saya bongkar teman-teman ya Ini akan saya tunjukkan sama teman-teman Kayak apa bentukannya, kualitasnya Walaupun ini KWS Semoga aja kondisinya serupa seperti yang sebelum-sebelumnya Bagus dan hampir mirip dengan originalnya Yuk seperti apa Jangan dimatikan, jangan di skip Terus aja ikutin videonya saya ini Siapa tahu dengan videonya saya ini Teman-teman bisa mendapatkan hiburan Ya referensi dan juga keracunan Oke teman-teman ya Yuk kita bongkar aja Kita lihatin disini yang di dalam bayi apa Ini sekaligus dokumentasi teman-teman ya Karena ini saya membeli dari penjual asin ya Yang belum pernah saya langganan Ini video ini sekaligus dibuat dokumentasi Untuk memastikan figurnya dalam kondisi baik-baik saja Dan tidak ada minus atau tidak ada kerusakan Yang tidak terlampir di keterangan waktu saya beli itemnya Dan semoga aja baik-baik saja Biar tidak ribet teman-teman ya Dan juga kalau ini ada apa-apa Ini saya juga harus menunggu lagi teman-teman ya Untuk menemukan item serupa Oke yuk kita buka aja teman-teman ya Kita buka Oke tapi sayangnya ini teman-teman ya Ini kalau saya perhatikan Ini kayaknya dilapisi tidak terlalu aman Ini kemarin saya sempat komplain dengan Seller yang melapisi boxnya hanya dengan Apa namanya Kardus tipis Dan ini terulang lagi dengan seller yang berbeda Ini kayaknya hanya dilapisi dengan bubble wrap saja Teman-teman ya Semoga aja figurnya ini baik-baik saja Oh dilapisi teman-teman ya Cuma sayangnya dia menggunakan kardus yang super tipis Jadi bentukannya cuma gini aja Aduh kegencet nih teman-teman ya Aduh ini kurang safety ini Oke semoga aja baik-baik saja Aduh kebanyakan saja teman-teman ya Ini kardusnya cuma begini saja Aduh hancur Oke Aduh di dalamnya Penyok teman-teman ya Oke ini akan saya sentikan aja dulu Semoga aja kondisi di dalamnya baik-baik saja Biar saya tidak menangis Oke boxnya ini kayaknya sudah berdebu nih teman-teman ya Boxnya ini kayaknya sudah berdebu Oke ini sambil lalu saya cek aja teman-teman ya Saya cek aja dulu kondisi di dalamnya Nanti ya teman-teman akan dapat giliran Untuk meng-unboxing di depan kamera Biar kelihatan teman-teman juga ikut meng-unboxing figurnya Oke Biar saya buka Oke kelengkapannya baik-baik saja Kalau kelengkapannya aman Oke sekarang saya lihat dengan kondisi figurnya Oke Oke Kondisi figurnya Oke Masih dalam kondisi aman lah ya teman-teman ya Walaupun disini untuk join Oke lah Oke teman-teman ya Ini bentukan boxnya seperti ini ya Jadi itemnya ini adalah backing box bukan baru Tapi gak apa-apa saya mendapat item ini Tapi dalam kondisi bagus ya Walaupun boxnya sudah ada beberapa yang penyok Efek pengiriman tadi ya kurang begitu safety dari packingnya Tapi gak apa-apa Untuk boxnya ini agak-agak buram ya Dan ada sedikit berlebu Oke teman-teman ya Ini teman-teman akan saya ajak untuk meng-unboxing virtual di depan kamera Biar teman-teman juga memiliki pengalaman Melihat ya Atau merasakan membongkar unboxing ya Figur spiderman homesuit ya Dari si tombolannya ini teman-teman Karena ini itemnya kecil Jadi akan saya buka di depan kamera Biar kita sama-sama merasakan kebahagiaan membongkar figur baru Seperti apa Jangan di skip ya Jangan di stop videonya Terus aja ikutin ya Semoga aja nanti video yang saya buat ini bisa memberikan kebahagiaan teman-teman Yuk kita bongkar di depan kamera Oke ini teman-teman ya Sudah di depan kamera Ini yang saya beli Nah ini bentukannya seperti ini teman-teman ya Bentukan boxnya seperti ini ya Serupa seperti originalnya Cuma dari kualitas kardusnya mungkin ya yang berbeda Oke ini akan saya tunjukin ya Untuk bentukan boxnya seperti ini teman-teman Di sini ada windows ya Ada blister yang kelihatan Figurnya di dalam ya Nanti ada beberapa aksesoris di dalamnya Bentukan di depannya seperti ini Sebagaimana Tom Holland awal-awal menjadi spiderman Di sini seri homecoming Jadi ini muncul di film spiderman homecoming Karena di sini ada tiga teman-teman ya Homecoming Favon home Dan yang terakhir no way home ya Ini versi yang pertama Ya dengan sucang seperti ini Homecoming Di sini ada tulisan warning ya Tidak ada tulisan bandai di sini teman-teman ya Jadi bentukannya seperti ini Ada tulisan spiderman ya Di samping ada si spiderman yang menggunakan kupluk ya Hoodie bukan kupluk teman-teman ya Hoodie-nya teman-teman ya Saya tulisan spiderman Di bagian bawah Push spiderman bergelantungan di sini Di samping serupa seperti ini teman-teman ya Oke dan yang di belakang dengan push Macem-macem di sini teman-teman Nah bentukannya seperti ini Oke yuk kita buka aja Kita buka dari sini Ini backing box Jadi dalam kondisi boxnya agak-agak kusut ya Oke nah ini bentukannya seperti ini Untuk boxnya Untuk aksesorisnya masih lengkap ya Cuman ada Oke ini saya buka di sini Ini bentukan blisternya sudah menguning teman-teman ya Karena umurnya sudah lama ya Oke ini saya ambil figurnya Oke Nah bentukan figurnya di sini seperti ini teman-teman Masih oke Artikulasi masih aman ya Nanti kita lihat yang artikulasinya Oke Nah bentukannya seperti ini teman-teman Oke Ini akan saya bersihkan aja dulu mejanya Untuk sekaligus saya tunjukkan sama teman-teman Detail dari figurnya itu kayak apa Sebagus apa Item yang saya tunggu-tunggu Sekian lama ya Saya nyari susah payah Dengan harga yang lumayan murah ya Buah kesabaran Dan bisa mendapatkan item yang seperti ini Seperti apa bentukannya Yuk kita bersihkan aja dulu Dan kita lihatin lebih dekat teman-teman Oke Meja sudah bersih teman-teman ya Ini akan saya tunjukkan lebih dekat Biar teman-teman di rumah Biar tahu detailnya kayak apa Jadi mungkin teman-teman dengan video ini Bisa sedikit teracuni ya Atau mungkin mencari referensi Kira-kira kalau mau beli Mendapatkan ada seller yang menjual Di forum jual beli di Facebook ya Terus teman-teman mau beli Channel referensi kayak apa sih Bagusnya Cocok atau enggak Nah mungkin dengan video ini Teman-teman bisa sedikit terbantu Dengan yang saya buat Kita lihatin lebih dekat teman-teman Nah ini teman-teman ya Ini bentukan kalau kita lihatin Lebih dekat teman-teman ya Detailnya kasar ya Jadi memang dia disetting Sebagaimana si Tom Holland Waktu dia membuat kostum pertamanya Waktu dia bikin menyembunyikan jati dirinya Dengan bermodalkan Apa ya Semacam sweater ya Hoodie ya Di sini teman-teman ya Dengan baju semacam kayak Training di sini ya Ada talinya ya Detailnya seperti ini Oke Kita lihatin di bagian wajah Di sini teman-teman ya Untuk bagian muka ini Apa ya Ada Jadi agak-agak lucu ya teman-teman ya Jadi dia ngasal aja bikinnya Dan bentukannya Tidak seperti sebagaimana Spiderman ya Jadi ini kisah awalnya Awal-awal dia membuat kostum Si Spiderman-nya Detailnya seperti ini Keren Lucu Asik ya teman-teman ya Detailnya seperti ini Dan juga lambangnya di sini Sudah diukir Lambangnya seperti ini teman-teman ya Ini semacam Bukan laba-laba ya Apa ya Semacam Kayak Kutu ya Oke Nah ini Detail di depan Seperti ini teman-teman ya Di bagian tangan Seperti ini Di sini juga sudah dilengkapin Dengan ala pembuat In jaringnya Di sini ya Oke Keren banget Jadi walaupun bootleg Kalau buat saya ini Sudah lumayan mulus ya Bagus Oke di bagian belakang Di sini sudah ada colokan Yang bisa dilepas Nanti kalau teman-teman Mungkin kalau ingin memposekan Spiderman Kondisi meloncat Dicolokin dengan Stand base ya Standnya Bagian belakang Seperti ini Bagus ya teman-teman Teman-teman ya Untuk 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 desainnya ini Ya bagian Apa namanya Pangkal paha Ya Terus bagian pantat Di sini Ya serupa Sebagaimana dia Bentukan Celana Ya Dan di sini Bagian bawahnya Seperti ini Oke Cuma sayang di bagian bawah Di sini Tidak ada Motif Ya garis-garis Atau apa Sebagaimana Bentuk sepatu Ya Nah ini detailnya Seperti ini Teman-teman Keren Bagus Ya Ini Saya sangat senang Sekali Ya Jadi bisa melengkapi Beberapa suit Atau kostum Dari si Tom Holland Awal-awal dia menjadi Spiderman Ya Nanti bisa dilanjut Dengan kostum yang lain Ya Integrate suit Ya Iron spider juga Nah Nih Asik Bagus Oke Detailnya keren banget Ya Bagus banget Jadi mulus banget Ya Jadi tidak kelihatan Kalau buat saya ini Pribadi mungkin Dari segi bahan Ya teman-teman Ya Karena kemarin Saya sudah sempat buka Spiderman SAF Versi yang original Dari segi bahan Itu beda sebenarnya Ya Kokohnya Pakemnya Artikulasi Itu masih menang Di Apa namanya Masih menang di original Tapi buat kita Ya Teman-teman Yang mungkin Berbudget rendah Untuk mengkoleksi Figur Ini sudah Lumayan bagus Ya Dengan harga 250-an Atau 300 lah Maksimal Karena SAF sekarang ini Yang dijual rata-rata Dari 250-an Sampai 300 Beda sama dulu Teman-teman Ya Karena sekarang Sudah agak-agak Mahal Ya KW Tapi dengan kualitas Yang lumayan bagus Dan ini Di desain tahun Berapa nih 4 tahun yang lalu Teman-teman Dengan kualitas Yang bagus Seperti ini Saya akan memuaskan Kolektor murah Kolektor Kismin Seperti saya ini Ya Detailnya Keren Bagus Oke Jadi seperti ini Teman-teman ya Oke Lanjut kita liatin Artikulasinya Seperti apa Artikulasinya Ya Cuman artikulasi Mungkin nanti Ada beberapa bagian Yang sudah loose Entah ini dari Memang dari produknya Yang KW Atau dari Kolektor sebelumnya Ya Yuk kita liatin Artikulasinya Teman-teman Oke Untuk artikulasi Teman-teman ya Bagian kepala Di bagian kepala Di sini Ya Bisa muter Seperti ini Cuman Jangan dipaksakan Untuk muter Sampai 360 derajat Mungkin agak terganggu Di sini Oh bisa lah Teman-teman ya Berputar 360 derajat Dia bisa Untuk mendongak Agak terbatas Ya Untuk mendongak Dia agak terbatas Cuman segini saja Untuk nunduk Lumayan Untuk menunduk Dia lumayan Leher ada artikulasi Di sini Cuman untuk mendongak Dia agak terbatas Nunduk Lumayan Ya Untuk artikulasi Di sini tadi Saya lihatin Ada yang Sedikit loose Ya Cuman gak terlalu parah Masih bisa Dia Ngangkang Begini Untuk Untuk Ininya Apa namanya Untuk Join Bahu Untuk berputar Masih oke Cuman di sini Tidak ada artikulasi Teman-teman ya Di bagian tangan Di sini Oke Dia ngangkang Seperti ini Masih lumayan lah ya Walaupun dia ada sedikit Loose di bagian sini Masih oke Dan di bagian siku Di sini Double join Ya Sampai segini Teman-teman ya Asik Masih aman Untuk sikunya Ya Artikulasi masih aman Dan tadi Waktu saya buka Dari boxnya Di bagian Turso di sini Ini bagian turso Ini agak letoy Sebenarnya Cuman sempat saya buka Karena saya tidak memiliki Apa ya Rata-rata teman-teman Kolektor figure Menyarankan Kalau ada bagian yang loose Itu Bisa kasih Kutek ya Kutek bening Tapi saya gak punya Jadi saya tinggal akalin Kasih plaster Agak-agak tebel Dan dicolekin lagi Dan Alhamdulillah Ya Jadi dia masih Bisa begini Tadi dia begini Kembali lagi Teman-teman ya Jadi dia agak letoy Di bagian sini Cuman sudah dikasih Festa Tadi dia sudah Sudah lumayan ya Untuk 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 Turso Oke Ya Jadi dia begini Untuk miring kanan-kiri Agak terbatas Mundur seperti ini Kedepan seperti ini Oke Untuk bagian perut Tidak memiliki artikulasi ya Bagian perut Tidak ada artikulasi Atau pinggang Bagian pinggang ini Tidak memiliki artikulasi Ya Oke Terus ke bagian pangkal paha Pangkal paha Nendang seperti ini Masih oke Masih aman artikulasinya Ke belakang Terbatas Karena dia terganjal Oleh bagian pantat Yang disini teman-teman ya Untuk ngangkang Segini Masih oke Masih aman Oke Kita kembalikan Untuk lutut Artikulasinya Double join Masih asik Masih oke Bagus lah teman-teman ya Jadi untuk bagian Desainnya disini Ini walaupun dia KW ini Masih tergolong rapi lah Ya Rapi banget disini Ini bisa dilatihin teman-teman ya Ini rapi banget Tidak ngasal ya Ini masih oke Buat teman-teman Mungkin yang mau mengkoleksi Masih oke Terus bagian Sepatu Sepatu Bagus banget disini Rapi banget ya Warnanya juga ngeduff disini Teman-teman Ya Ada artikulasi bagian depan Sesuaikan dengan pijakan Masih oke Oke Mundur ke belakang juga Masih oke Masih bagus Jadi secara Secara keseluruhan Artikulasi dari figure ini Walaupun back in box Yang saya dapat Dalam kondisi Bagus banget ya Ada beberapa bagian yang Lu setelah Masih bisa ditolerir Dan bisa diperbaiki Jadi secara keseluruhan Harga 250 Yang saya dapat Masih oke Masih keren Jadi buat teman-teman Mungkin yang Baru saja suka Seperti saya ini Ini sebenarnya Kalau saya Teman-teman Sudah Waktu ini rilis Itu tidak ada Keinginan untuk Mengkoleksi Entah kenapa Akhir-akhir ini Setelah saya memberi CT kemarin No way home Kemarin Kok kayaknya Keren Kalau saya melengkapi Seluruh Kostum dari Si Spiderman ini Teman-teman Dan hasilnya Keren banget Memang Asik banget Saya sejajarkan Di Etalase Sukis Ini keren banget Oke Nah ini Bagus banget Recommended banget Jadi buat teman-teman Mungkin yang Baru saja Kecanduan Baru saja Teracuni Dan Pengen membeli Item yang ini Recommended banget Bagus banget Dan mungkin Kalau sekarang Harga yang Bisa didapat Teman-teman Mungkin sudah Harga lumayan Lumayan mahal Dan reguler Tapi tidak apa-apa Worth it Dengan harga mungkin 275 300 Masih worth it Karena itemnya ini Emang sudah Sudah jarang di pasaran Dan kalau menemukan item ini Tergolong masih rezeki Teman-teman Seperti saya ini Oke Nah ini Seperti ini teman-teman Untuk tinggi figure Teman-teman ya Coba kita ukur Untuk tinggi Dan lebaran figure Ini seberapa ya Ini untuk tingginya 13,5 lah Teman-teman ya 13,5 Ya 13,5 ya 13 sampai 14 cm Teman-teman ya Untuk lebarannya Dia Hampir 4 ya 3,5 Jadi Ini belum saya bandingkan Dengan Seri yang sebelumnya Tapi yang pasti Dengan originalnya Yang pasti ini Kalau KW Dia lebih pendek Teman-teman ya Lebih kecil ya Cuma selisihnya Tidak seberapa jauh ya Tidak seberapa ini Untuk selisih Besar dan kecilnya Dengan yang original Oke Oke Ini akan saya tunjukkan Aksesoris yang disediakan Oleh si Home Sweet Dari si Spider-Man Ini teman-teman ya Yang pertama disini Ada tudungnya Atau hoodie Yang bisa dipakai Nanti Jadi tadi Ada yang sudah Dilepas Disini yang bisa dipakai Tudung di bagian Kepalanya Ini teman-teman ya Untuk bahannya Dia plastik agak-agak Keras ya Beda dengan original Itu bahannya Kalau yang original itu Agak-agak empuk ya Yang ini keras Teman-teman Oke Untuk aksesoris tangan ini Disediakan 5 Tangan pengganti Ini salah satunya Ini akan saya urut Teman-teman ya Ini tangan yang merayap Keren Bagus ya Dia semacam Kos tangan nih teman-teman ya Oke Nah ini Walaupun tidak terlalu Rapi Tapi masih oke lah ya Tangan yang kedua disini Tangan yang siap Mengeluarkan jaring disini ya Semacam metal ya Hampir serupa Seperti aksesoris Tangan Spider-Man Sebelum-sebelumnya Teman-teman ya Untuk mode Untuk pose tangannya nih ya Yang ketiga nih Serupa seperti tadi Cuman dia Bagian jadi tengah Dia menutup ke dalam Ya Disini semacam Dia memencet lagi Teman-teman ya Jadi disini juga Dilengkapin ini teman-teman ya Jadi disini juga Detail Bagian pelontar Jaring disini Juga di Dibuat oleh Si bootlegnya Ini teman-teman ya Ini Pelontar jaringnya Bisa kelihatan Atau dibilang itu Alat Pemicu Penarik ya Pelontarnya Ini dibuat Seperti ini Keren ya Detailnya Sampai segininya ya Bikin detail Di bagian tangannya Untuk yang ini Pose tangan Menggegam Teman-teman ya Pose tangan Menggegam Untuk yang ini Oke Tangan dia Menggegam Pada dalam semua Detail Bagian pelontar Jaring juga Ada disini Dan yang terakhir Disini Tangan yang Menggegam Jaring ya Nih Detailnya Seperti ini Teman-teman ya Lumayan Bagus ya Tapi ada beberapa Bagian yang Misspin disini ya Tapi masih oke Dan juga Dilengkapi oleh Jaring yang Tergolong Bening disini Karena beberapa Dilisan sebelumnya Bukan sebelumnya Setelahnya disini Untuk jaringnya Sudah agak-agak Memutih ya Kalau yang ini Bening Ini bening Yang bisa kita gunakan Untuk memposekan Figur Menggunakan Jaring bening Seperti ini Jadi seperti itu Teman-teman ya Jadi figur ini Sangat beruntung sekali Saya dapatkan Karena Sudah Beberapa bulan ini Saya nunggu-nunggu Mencari seller ya Belusukan di forum Jual-beli Facebook juga Di marketplace juga Menyari-nyari Seller yang masih Memiliki itemnya Ini masih dijual Dan masih beruntung Bisa menempatkan itemnya ini Karena pulsa informasinya Sama teman-teman Mungkin Kalau mencari item ini Sekarang di pasaran Sudah Lumayan susah Dan kalau kalian menemukan Satu dengan harga yang Lumayan agak-agak mahal Sedikit itu Masih worth it Teman-teman ya Karena untuk mendapatkan ini Sekarang ini sudah tergolong Susah Ya Jadi item yang sudah Rilis sekian tahun yang lalu Untuk dijari sekarang Sudah masuk ke Ya Ini bootleg Sudah ada yang rare juga Ini teman-teman ya Tapi keren ya Setelah saya mendapatkannya Memegang Melihat dengan mata kepala sendiri Keren banget Oke teman-teman ya Usai sudah Ya membongkar paket baru Figur yang baru saja saya beli Yang benar-benar baru Ini teman-teman ya Secara keseluruhan Figurnya ini Bagus banget Recommended banget Sama tahu mungkin teman-teman Masih ragu Membeli dan mencari refleksi Dengan video ini Saya yakinkan sama teman-teman Bahwasannya Figurnya keren banget Dan layak untuk dibeli Jadi walaupun itemnya Sudah langkah rare ya Harga mungkin masih masuk 250-300 Masih layak untuk dibeli Dalam kondisi bagus ya Karena untuk figurnya Saya pribadi Bagus banget Recommended banget Dan gak bakal menyesal Teman-teman Oke saya rasa begitu saja Video yang saya buat Semoga video ini Bisa memberikan informasi Hiburan Referensi Buat teman-teman Mungkin yang mencari item Yang serupa Jangan lupa ya Kalau suka dengan videonya Suka dengan konten-konten saya Bantu tekan Tombol Subscribe Nanti akan saya berbagi info Mengenai figur-figur baru Yang saya koleksi Dan dibongkar disini Kita bareng-bareng bongkar Ya Bongkar virtual Bersama teman-teman Dan berbagi info Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax